Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Lu harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lu semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Siap, siap, siap Kalau gitu kita akan segera menuju ke topik tersebut Ya Menurut lu Emang bagusan Madridnya Jose Mourinho Ancelotti atau Zidane Jangan ajarin gue tentang Timnas Nanti gue mau ngebahas ini dulu Dan ini juga buat Jebretim Kalian menurut kalian lebih seneng Dan lebih jago mana Madridnya Ancelotti, Madridnya Mourinho Atau Madridnya Zidane Kamu juga ntar Nes, siapin jawabannya Kalau gue Ancelotti Kalau Madridnya Zidane dan juga Mourinho Lini depannya mereka lebih kaya Tapi sementara Ancelotti yang sekarang nih Mereka gak punya seorang nomor 9 yang Khusus musim ini ya Yang sampai akhir juara Liga Champion musim ini Mereka bisa sampai juara semusim gak pernah kalah Di Liga Champion Tanpa ada seorang nomor 9 Dan mereka gak kesulitan untuk menggedor gawang lawan Itu buat gue harus gue apresiasi lebih Saat lu punya Benzema Bell dan juga Cristiano Ronaldo Atau Benzema Kakak dan juga Higuain atau Ronaldo Itu udah nilai plus gitu Dan tinggal hanya nunggu waktu aja kapan tim ini bakal bikin gol Walaupun di final maharbi atletico harus sampai menit 91 juga Sergio Ramos bikin gol akhirnya extra time dan juga jadi menang Cuman saat kondisi di atas lapangan Di line up lu punya line up seperti itu Selengkap itu Sebalance itu Itu juga kan yang dibahas sama teori Omri Bahwa keseimbangan tim itu perlu juga Lu punya materi yang kuat yes Tapi balance apa enggak Nah Madrid ini secara tim Enggak balance sebenernya Lu gak punya seorang goal getter yang bagus Tapi gimana seorang Ancelotti Menutupi adanya Absennya seorang goal getter Dengan sebuah permainan yang sangat amat fluid Gimana seorang Vini dan juga Rodrigo bisa bertukar tempat Menjadi seorang striker Winger Bellingham kadang maju sebagai nomor 8 8,5, 6, 10 Sangat amat luar biasa bagus Jadi buat gue Tim ini gak balance tapi Dia menurut Lu Ancelotti Gue Ancelotti Ancelotti yang sekarang Musim ini Kan dia udah 2 kali kan Iya musim lalu Berarti yang sekarang 3 kali malah Maksudnya bolak-baliknya Oh 2 kali Iya kan Pertama 2014 kan Dia menjadi juara yang Ladesima yang dinantikan-nantikan Akhirnya bisa Pecahnya disitu Pecahnya sama Ancelotti Mas Aryo yang mana Kalau gue mungkin Lihat dari sisi Gimana Madrid bisa seperti sekarang Itu kalau gak ada Mourinho Madrid gak bisa seperti sekarang Wow Oke dari sisi trofi Berarti lu pilih Zidane nih kayaknya Larinya dari Mourinho Mungkin kalau dari sisi permainan Dan juga prestasi Segala macem Zidane sama Ancelotti Ya mungkin above Mourinho Tapi yang bisa nge-build Real Madrid menjadi mesin Seperti sekarang Itu adalah Mourinho Sebelum Mourinho datang Madrid itu ketika Gue berapa kali Membincangkan soal ini gitu ya Madrid ketika masuk lapangan Kepalanya Semua pemain Tertunduk Ketika melawan Barcelona Khususnya 10 pertandingan 8 kali kalah Lu bayangin Gimana Sergio Ramos aja gak pede Untuk masuk lapangan Munduk Sama Mourinho Dagunya dinaikin semua Eh lu tuh punya Badge Real Madrid Untuk dibela Apapun caranya Ada kasarnya si Pepe lah Ada kasarnya si Ramos Sama berantem Sama berantem Sama berantem Sama temen-temennya Segala macem Mereka bisa dibantai 5-0 Tapi setelah itu Barcelona kesulitan Kalau untuk bisa mengalahkan Real Madrid Sampai akhirnya mendapatkan Trophy pertama Dengan Dengan apa Copa del Rey Itu pertama kali si Si Mourinho Habis itu Di Liga pun Akhirnya mereka bisa menjadi juara Itu fondasi yang ditanamkan Oleh Ronaldo Jadi lu Mourinho Eh oleh Ronaldo jadinya Mourinho Gue ngeliatnya dari sisi fondasi ya Tapi kalau dari sisi Gelar Ya mungkin dia kalah Oleh Ancelotti dan juga Zidane Jadi akhirnya Tiga orang yang hadir Di final kemarin Punya kontribusinya Masing-masing ya Walaupun Sayangnya tuh Si produsernya Gak sempet mereka Digimikin gabung gitu ya Barengan ya Kayaknya beda-beda TV Soalnya ya Mourinho ikut sama yang mana Zidane ikut sama UCL Ancelotti masih ngelatih Dan dengan gaya jogetnya Ternyata usia 65 Dia masih Garang juga Diajak ke Zoo Masih asik tuh Iya kan Masih loncat-loncat Tapi bagaimana dengan Pilihan Jebretim Kasih tau nanti di Polling ya Udah ada Ah kurang banyak Nanti aja Biar aja Polling dulu Biar aja Apa udah lupatin Pollingnya Oh yaudah silahkan Apa nih Suruh ngapain Tadi katanya Pollingnya Pollingnya Sementara ini Adalah lebih bagus mana Semua 50% Ancelotti bang 50% 50% Terus Sisanya Zidane 41% Mourinho 9 Sukses kan di Venerbace Siapa Mourinho? Iya kan Venerbace Punya target apa Dia kan dia udah bilang Gue biasanya setelah kemenangan Baru dipuja-puja Disini sebelum kemenangan datang Gue udah disambut Begini Wah luar biasa Luar biasa lah Mourinho udah emang Jadi Enggak ya Yay or nay Oh definite nay Nih How about you sir Kalau gue Definitif bakal dapet trofi Dapet trofi Ini pelatih jaminan trofi Siap Kamu Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya Katanya ada nyawar 500 ribu Asih Asih Luar biasa Kasih-kasih Gak ada Justin pun nyawar Wah Katanya-katanya itu keluar dari mulutnya Mas Haryo Bukaman Asih Asih 500 ribu rupiah Asih kamu Akan mendapatkan Satu jersi tim Nasriek Gratis Ukurannya Karena selalu konsisten Untuk memberikan saweran ke kita Kasih tau ukurannya Kasih tau Nomornya Kasih tau nama yang ingin ditulis Kamu akan kami kirimkan Jersi tim Nasriek Badge yang paling terbaru Terima kasih Itu dia Makanya Makanya Justin juga kemarin kan Kasih jersi ke dia Ya kalau kita Kita memang tidak sekaya Justin Tapi kami punya hati yang jauh lebih Kaya dari Justin Karena Justin kaya secara Secara materi Tapi secara hati Dia kaya juga kok Dia baik juga Justin itu tengil doang Percayalah sama gue Dia salah satu orang yang paling awet Temenan sama gue Katanya pedes Kata-katanya Palanya keras Omongannya sakit Nyakitin Tapi dia gak pernah Tapi dia gak pernah Nusuk kita dari belakang Dari samping Dari samping Kadang-kadang Depan Jadi gue tau Lu banyak yang seneng sama Justin Gue tau lu banyak yang geregetan sama Justin Tapi aslinya Kita semua juga disini Begitu Tapi kita semua Sayang Sama Justin tuh udah lama banget Jadi itu gak bisa Di Apa ya Gak bisa ditawar-tawar lagi gitu Dia emang kadang gini kadang gitu Tapi kita tau Justin tuh orangnya Kayak gimana Hebat banget Dan kalau apa Justin gak ada Karena Justin itu Dua minggu ini mau rehat ya Dia keluar Minggu ini dia ke luar negeri Minggu depan dia Nonton di luar Jakarta ya Untuk timnas Sama sponsornya Abis itu dia katanya Mau rock and roll Untuk Apa namanya Untuk Hajatan Hajatan bola Eropa Tapi yang jelas Kita lihat Apakah banyak yang nonton dia Di Indonesia Long Irak Apakah banyak yang nonton Bersama kita Indonesia Long Irak Teman-teman Nonton disini ya Tolong dibantu Tutup Apa ya Udah lah Oke ini sawerannya asih nih ya Bang Aku bacain dulu Oke bacain Mas Aryo tanya Tadi sekilas liat berita Katanya DPR minta 60% Timnas bukan naturalisasi Memang harus gitu aturannya Tadi Bang Putra ya tadi Enggak lah Apa urusannya Maksudnya kan Ini kan WNI Kita bicara pemain yang Sudah menjadi warga negara Indonesia Justru ini diskriminatif Sebagai orang yang punya hak yang sama Untuk memegat timnas Indonesia Ketika dia sudah memutuskan Untuk pindah warga negara Sudah memutuskan untuk membela Panji WNI Artinya ya Mereka punya hak yang sama Hak yang sama dengan pemain lain Justru gue rasa kesalahan besar gitu Kalau kita akhirnya mengkotak-kotakan Hanya boleh jatah 20% Pemain ini Hanya boleh jatah sekian Itu gak boleh Karena semua keputusan ada pada pelatih Yang memilih Squad terbaik untuk yang kita turunkan gitu Mau dia datang dari mana pemainnya Mau dia lahir di mana Mau dia berdarah di mana Yang sudah pasti Dia adalah orang Indonesia Dan punya hak yang sama Bila aku Kota-kota Pelan-pelan Saja Semuanya Apa lagi kenapa sih Ya enggak Biar orang tuh Tapi apa lagi baik-baik saja kan Apa lagi baik-baik saja kan Ya udah cerita nih jadinya Coba musik sedih Yang penting kan kalian tahunya kan semua lancar Di akhir bulan kan Kalian kan gak tau prosesnya Kalian gak tau yang dijual Kalian gak tau yang digadein Kalau gue ikut dalam emosional gue itu Ini malah gak bagus buat acara kita Justru disinilah gue menemukan Satu embryo Satu karya Satu IP Yang dibuat bareng-bareng Sampai semua nih bisa begini tiap hari Tiap hari sekarang Anjar nanya sama gue Bang hari ini makannya warteg ya Besok makannya nasi geprek gitu Kebanggaan buat gue Kesannya berarti gue Menjadi satu tempat Dimana orang bisa Makan Bisa apa gitu Tapi kan Anjar gak perlu tau Duitnya itu gue dapet dari mana Iya kan Mana pernah gue bilang Jar lu tau gak gue lagi gak ada duit Gak tau Anjar Anjar taunya Bang beli gak bang Beli gak nih bang Bang beli gak nih bang Bang beli gak nih bang Malah banget Anjar Asli Iya kan Keliatan Dia kan taunya itu aja Kenapa Karena Anjar selalu lapar Iya Dia hanya hidup untuk hari ini aja Perlu dipanggil Anjar Tapi Anjar suka nalangin juga Kadang-kadang Yang gue gak nyangka itu Nah gue bingung Karena kan Dana yang buat Barang laki Suka lewat dia Oh iya Makanya gue sekarang mau ngecek nih Inventorinya Sesuai gak tuh barang laki sama ini Kok dia suka nalangin gitu Duit dari mana Padahal gue ada takar Gaji dia paling kecil loh disini Iya makanya dia mau minta naik gaji dia besok Dia juga pake di Inventor itu Iya 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 Anjar emang Mau mempermalukan gue lagi di lapangan bola Kenapa Bang Asli Ntar aja gue ceritain lah Bener-bener sih Anjar tuh Udah mempermalukan gue kakinya pura-pura sakit Pura-pura sederak Udah Tadi bagus banget bridging timnasnya Ada saweran lagi dari WWW 50 ribu rupiah Terima kasih Ada pertanyaan dari dia Madrid Mourinho susah Masih ada jaman kejayaannya Barsha Tapi bisa 100 Poin menang La Liga Oke Bagus-bagus Ada data disitu Nah kemarin Ada lagi Ada lagi Dari cross Alexander 7 51.515 lagi Halam Madrid Tolong jagain Mas Aryo Biar eksis terus Pendapat-pendapatnya objektif Sekalipun suaranya kecil Kalau lagi debat Tapi Mas Aryo tetep speak up Lu Mas nih mau ngatahin Ini kita kurang gede apa Lu kurang gede Ini gede loh Nes Bukan sih suaranya Gue aja gak segede gini Gila lu ini kurang gede Itu sama loh gedenya Bang Ya kalau lu wajar Lu gede wajar Emang kan sama Enggak Lu gede wajar nih Semua orang tau Lu orang kaya lu gede Sama kok Karena ego lu gede maksudnya Iya Maksudnya ego lu gede Kalo dikutuskan yang gede Ego lu gede Nah Mas Aryo kan soal-soal nyapu-nyapu Dulu gue nyapu dia masalah air Susah Yang disini air apa ya Dia ngomong air apa Terus susah bener gue Bener dah Ngomong Awi Dia ngomong Ades Bingung kita ya Terus terus Alexander ngotot loh Dari tadi puji Mas Aryo Kan tadi udah mulu Makanya kan dibilang mohon dijaga Yang orang gak tau Mas Aryo dateng kesini aja Pakai pengawalan Mas Aryo nih orang spesial Nego Jack Nego Nes mungkin Nes tadi yang Siapa namanya tadi yang Cross Alex Itu 15 15 15 Mungkin dia fans Madrid Karena yang seneng dia 15 Gelar Oh mungkin Bener gak Anthony Bener gak Dan kata si Bosnya siapa tuh Madrid Peres Peres Saya masih mau Ngangkat yang ke 16 Wih Itu lah Tahun depan Tim juara begitu Tim juara oke begitu ya Untuk lapar terus Dan sangat mungkin Bener sekali Tony Cruz juga wawancara Apa yang membedakan lo dengan tim lain Kami tidak pernah kalah di final Eh mudahan jawabannya Selin bang Bellingham sedikit di wawancara juga Yes Jadi ada orang yang Belum beranjabat juara champion Itu sedikit beda Tempatnya di Madrid Begitu udah dapat juara champion Mereka punya tempat yang sama Di Madrid sekarang Karena kemarin dia belum Belum punya nih kita nih Bener Nah Halo tempatnya tim Ada sesuatu yang lagi rame nih Dua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu